Siapakah orang asli pribumi Indonesia? Benarkah suku yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Melanesia? Supaya gak penasaran lagi, aku mau membahas asal-usul pribumi Indonesia dimulai dari manusia pendatang pertama 1,5 juta tahun yang lalu. Dikotomi Dikotomi antara istilah pribumi dan pendatang ini menjadi polemik tersendiri dalam konteks sosial bermasyarakat di Indonesia. Akan tetapi, pernah gak sih kalian berpikir siapa suku asli menduduki Indonesia? Apakah memang orang Jawa itu orang asli pribumi? Sejak kapan saudara kita orang Jawa yang medok itu tinggal di Pulau Jawa? Mungkin kalau kita bertanya pada orang tua atau guru jawabannya, pasti jawabannya cuma kayak emang dari sananya, emang dari sonanya. Tapi apakah kita puas dengan jawaban semacam itu? Nah, dalam kesempatan ini aku mau mengupas pertanyaan siapa pribumi Indonesia yang asli? Dengan tinjauan sejarah dari mulai sejak kelompok manusia pribumi pertama yang datang ke Indonesia hingga kelompok-kelompok berikutnya. Dalam pembahasan video ini, aku mau menjelaskan siapa orang pertama yang tinggal di Indonesia dan siapakah yang sebetulnya hanya kaum pendatang. Supaya mudah untuk dipahami, aku mau memaparkan urutan suku tertua di Indonesia dan menjelaskan satu persatu. Oke, kita mulai cerita sejarahnya di Cari Ya Cerita Media. Yang pertama, kedatangan Homo Erectus. Jauh sebelum manusia modern, Homo sapiens datang ke Indonesia, bangsa tertua datang yang menghuni Nusantara adalah Homo Erectus. Yang melakukan migrasi panjang dari Afrika sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kenapa aku bahas, kok jauh banget sampai ke Homo Erectus segala? Karena bisa dibilang, Homo Erectus inilah penduduk yang paling lama tinggal di tanah Nusantara ini yaitu sekitar 1,5 sampai 1,5 juta tahun. Migrasi panjang Homo Erectus dari Afrika ke berbagai penjuru dunia memang cukup fenomenal. Keberadaan mereka membentuk ekosistem yang kita kenal sekarang ini. Dari sekian banyak kelompok Homo Erectus yang terpencar menuju Eropa, Asia, India, ada beberapa yang nyoba nekat nyusuri garis pantai selatan sampai ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Flores. Mungkin ada sebagian yang bingung gimana caranya Erectus bisa menyeberangi laut. Perlu diingat bahwa garis besar daratan dan lautan yang kita kenal sebagai peta dunia modern sekarang itu berbeda dengan keadaan bumi 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Sekitar 1 sampai 2 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain itu belum terpisah alias masih menyatu. Jadi 1,8 juta tahun yang lalu, Homo Erectus bisa jalan kaki dari Vietnam sampai ke Bali tanpa menyeberangi laut. Homo Erectus ini kemudian beranak pinak dan nyeber ke seluruh paparan Sunda atau Sundarsek, termasuk beberapa di antara yang nyeberang laut sampai Flores. Jadi bisa dibayangkan bahwa Homo Erectus ini udah ngacak-ngacak ke pulauan Nusantara kita selama 1,5 juta tahun dengan berburung, membuat api, membentuk kelompok-kelompok, berperang, dan lain sebagainya sampai akhirnya punah, kira-kira 100 ribu tahun yang lalu. Kedatangan kedua, Homo Sapiens, gelombang pertama Melanesia. Sama seperti Erectus, Homo Sapiens atau manusia modern yang jadi cikal bakal pribumi Indonesia dan juga berasal dari Afrika dan melakukan migrasi besar-besaran ke seluruh penjuru dunia dalam 2 gelombang migrasi. Gelombang pertama berlangsung kira-kira 100 ribu tahun yang lalu, sedangkan gelombang kedua berlangsung kira-kira 50 sampai 70 ribu tahun yang lalu. Gelombang pertama keluar dari Afrika lewat selat kecil yang misahin Etopia dan Yaman. Terus lanjut ke India bagian selatan. Menyusuri pantai lanjut ke paparan Sunda sampai ada yang menyebelangi dengan perahu ke paparan Sahul atau Papua Australia. Suku bangsa yang pertama kali datang ke Indonesia ini berciri Melanosoid seperti ciri orang Papua dan Aborigin. Dalam periode waktu migrasi ini, daerah kepulauan Nusantara tetap tersambung tapi bukan karena faktor tetonik, melainkan karena pada masa itu bumi ini sedang menjalani masa zaman ice atau ice egg yang menyebabkan sebagian permukaan laut menyatu menjadi daerah es. Manusia modern gelombang pertama ini akhirnya menempatkan Nusantara sampai zaman es berakhir atau es mencair, menjadi lautan yang memisahkan pulau sehingga terbentuklah kepulauan Nusantara seperti yang kita kenal sekarang. Kehadiran dari para pertualang awal ini masih bisa kita lihat pada peradaban manusia modern yang lebih akrab kita kenal dengan kebudayaan berciri Melanesia atau golongan etnis negro. Beberapa diantaranya adalah suku suntenal, onge jarawarah di kepulauan Andaman, suku asli Semang, suku di Malaysia, suku Mani di Thailand, suku Aita Akta Ati di Filipina, suku Dhani Saudzi, Asmat Amumi di Indonesia, dan Papua Nugini, suku Aborigin Australia, dan diduga kuat bahwa hampir seluruh daerah paparan Sunda dan Sahul mencakup seluruh wilayah Indonesia sempat dihuni oleh orang-orang berciri Melanosoid. Kehidupan orang Melanesia berlawar dengan budaya berburu dan mengumpulkan makanan atau hunter dan gathard yang kemudian sebagian besar atau kecuali Aborigin Australia mulai mengenal pertanian, perkebunan, dan pertenakan dalam skala kecil. Sayangnya, kebudayaan agrikultur ini tidak berkembang dengan skala luas karena kecenderungan masyarakat Melanesia yang berjumlah kecil dan terpisah jauh dengan suku tetangga lain. Hal ini juga yang menyebabkan orang Melanesia bisa hidup tanpa perlu mengembangkan pertanian dan pertenakan dalam skala besar dan juga tidak ada desakan lingkungan untuk membentuk struktur kemasyarakatan yang kompleks dan sistematis. Selepas dari itu, sebetulnya kalau ditanya siapakah orang pribumi Indonesia pertama yang menempati ke pulauan Nusantara jawaban jelasnya adalah orang-orang Melanesia. Mereka bahkan diduga kuat sebagai penyebab hilangnya Homo Eretus di paparan Sunda entah dengan cara pembunuhan maupun perkahwinan. Serunya lagi, para arkeolog dan paleontolog juga menduga bahwa manusia modern berciri Melanesoid ini diduga kuat pernah hidup bersama satu pulau dengan human spesies lain yang merupakan keturunan dari Homo Eretus yaitu Homo Florensiensis di kepulauan Flores. Tapi, kok kenapa suku pribumi Indonesia pertama ini cuma tersisa di pedalaman Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya? Kenapa tidak terus membangun budaya di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan? Sampai saat ini, para ahli sejarah belum menemukan jawaban yang pasti. Namun, dugaan terkuat hilangnya komunitas Melanesia di wilayah Barat Indonesia adalah diakibatkan karena kedatangan rombongan manusia modern gelombang berikutnya dalam jumlah besar yang datang dengan make perahu-perahu kecil, mereka yang terbilang cukup canggih untuk ukuran waktu itu. Nothing less forever di dunia ini. Jadi, bisa dibilang bahwa bangsa tertua yang datang dan menghuni Nusantara adalah Melanesia. Kedatangan ketiga, Homo Sapiens, Melayu sampai Austronesia. Suatu sore, di pesisir pantai yang tenang di utara pulau Borneo, 5200 tahun yang lalu, ada dua orang pemuda Melanesia, Al-Kawari dan Anajari, yang lagi nyari kerang untuk dimakan sekaligus cangkangnya dibikin jadi perhiasan buat calon-calon bini mereka. Tiba-tiba, Anajari bengong mematung sambil ngeliat cakrawala Al-Kawari nanya dengan suara pelan sambil ngibas-ngibasin tangan di depan muka temannya itu. Dahaka, ada apa sih men yang hanya dibalas dengan tunjukkan jari Anajari ke ufuk utara. Al-Kawari memincingkan mata karena susah melihat hal yang dimaksud. Setelah menunggu beberapa menit, benda yang dimaksud pun semakin kelihatan jelas. Ternyata benda itu adalah belasan kano bercadik dua yang mengapung di laut bermuatan 4-10 orang khas bangsa Austronesia. Semenjak itu, tidak ada yang tahu nasib Al-Kawari, Anajari, calon-calon bini mereka dan kampung mereka. Sebab sore itu Nusantara kedatangan lagi bangsa yang akan menyebut daerah ini sebagai rumah mereka. Cerita tadi itu, cowok, itu sebetulnya cuma fiksi kalangan aku aja. Mengilustrasikan kedatangan gelombang kedua Homo sapiens ke bumi Nusantara ini. Yaitu kelompok Melayu Austronesia ini merupakan rumpun yang sangat besar. Mencakup suku Melayu Formosan atau Taiwan, Polinesia atau Hawaii selain dia baru dan sebagainya. Muka bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal, sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan merupakan ciri-ciri bersama satu rumpun Austronesia ini. Suku pribumi Indonesia ini datang gak cuma modal nekat, tapi juga membawa serta amonisasi mereka berupa hewan ternak seperti ayam, babi, dan bibit padi, dan lain-lain. Kebiasaan mereka dalam menanam padi menimbulkan kebutuhan akan adanya lahan pertanian yang luas, serta teknologi irigasi yang canggih. Salah satu sisa budaya asli Austronesia yang masih bisa kita lihat sekarang adalah sistem irigasi menggunakan sengkedan atau teraseling berbekal kepiawean dalam belayar menggunakan teknologi maritim super canggih saat itu. Kano bercabik dua yang sangat stabil walaupun diguncang badai dan ombak serta sistem pertanian yang efektif. Tinggal tunggu waktu aja deh sampai seluruh Nusantara ini bisa dijelajahi dan dikuasai oleh rumpun Melayu Austronesia. Dalam masa peralihan dari Melanesia menuju Austronesia sampai zaman setelah masyarakat Nusantara mengenal tulisan. Udah gak ada lagi tuh jejak-jejak kebudayaan maupun ciri fisik masyarakat Melanesia. Di pulau-pulau bagian barat Nusantara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Nombok. Sedangkan di Kepulau Nusantara bagian timur kita masih bisa melihat jejak hasil pertukaran budaya dan juga gen Melanesia pada masyarakat Kepulauan Maluku, Papua bagian pesisir, dan Kepulauan NTT dari segi morfologis. Kita masih bisa melihat jejak hasil pertukaran budaya dan juga gen Melanesia pada masyarakat Kepulauan Maluku, Papua bagian pesisir, dan Kepulauan NTT dari segi morfologis masyarakat yang berasal dari Indonesia Timur merupakan campuran antara rumpun Austronesia, muka bulat, hidung hebat, dan rumpun Melanesia, rambut ikal, atau malah keriting kecil, kulit lebih gelap. Melanesia sendiri aslinya pada kemana? Mereka yang tersisa di Kepulauan Nusantara hanyalah mereka yang berhasil menetap tanpa gangguan di pendalaman Papua dan masih setia dengan kebijaksanaan mereka seperti berkebun dalam skala kecil, berburu binatang, dan hidup dalam masyarakat kesukuan. Orang-orang Melayu yang datang ke Nusantara juga secara umum bisa dibagi dua. Yang pertama, Melayu yang mager. Yang kedua, Melayu yang gak bisa diem. Melayu-Melayu mager ini bukannya berarti orang-orang males, tapi emang udah berhasil menciptakan masyarakat yang sabil sehingga sudah tidak diperlukan lagi mobilisasi penduduk. Keturunan Melayu golongan pertama ini bisa kita lihat pada suku Nias di Pulau Nias dan suku Dayak di pendalaman Kalimantan, yang juga biasa disebut sebagai Proto Melayu atau Proto sama dengan Purwa atau Primitif. Sedangkan di sisi lain, ada golongan Melayu yang karena alasan tertentu, misalnya kondisi geografis, iklim, becana, dan lain-lain, merasa perlu untuk terus berpindah tempat sekaligus berinteraksi dengan kelompok lain di sekitarnya. Sehingga memungkinkan adanya percampuran budaya, bahasa, serta gen suku tersebut biasanya dinamakan dengan Diotro Melayu atau Diotro sama dengan berulang atau ulangan. Suku yang merupakan keturunan asli bangsa Diotro Melayu adalah suku Minangkabau, Jawa, Banjar, Bugis, Makassar, Bali, Lombok, Bata, Aceh, Madura, dan Minahasa, dan puluhan suku-suku lain yang kita kenal di Indonesia. Jadi bedanya apa sih antara Proto dan Diotro Melayu? Bedanya ya cuma ya Proto itu mentap di tempat terpencil sehingga menyulitkan terjadinya percampuran gen yang lebih variatif. Sedangkan Diotro menetap di tempat yang memungkinkan untuk terjadinya percampuran gen. Jadi Proto dan Diotro itu nggak menggambarkan siapa yang duluan datang ya, tapi cuma yang satu netap, yang satu lagi pindah-pindah, dan membaur. Salah satu pribumi Indonesia, bangsa Melayu dapat dikatakan sangat nyaman tinggal di Kepulauan Nusantara. Mereka beranak-pinak dan ujung-ujungnya bikin beragam peradaban dan kebudayaan-kebudayaan yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Bangunan rumah panggung, atap rumbiah, tarian baju daerah yang warna-warni, wajah dan badan yang dibubuhi tato, bahkan bahasa-bahasa masih mencirikan Austronesia. Nggak cuma yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia doang. Kemudian selupa juga bisa kalian temuin di orang-orang Mayuri, Selandia Baru, Rapanui, atau Pulau Paskal, orang asli Taiwan, Madaskar, dan pelosok-pelosok Austronesia lainnya. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, stabilitas yang sebelumnya terbangun pasti akan menghadapi tantangan baru. Kedatangan keempat, Sino-Tibitan, Dravidian, dan etnis Semit Dalam, periode kurang lebih seribu tahun setelah kedatangan etnis Melayu di Nusantara, peradaban, dan kebudayaan Austronesia. Berkembang semakin kompleks dan mulai melakukan interaksi perdagangan dengan kebudayaan lainnya. Termasuk transaksi logam hasil kebudayaan Dongshan di Vietnam. Transaksi logam dengan peradaban yang jauh di seberang laut ini juga memicu orang-orang Melayu Austronesia di Nusantara untuk mengembangkan industri metalurgi logam mereka sendiri. Ternyata, interaksi perdagangan sekelompok masyarakat Austronesia di Nusantara ini berkembang menjadi sangat ramai. Sampai akhirnya, Nusantara ini mengundang kedatangan banyak pendagang dari peradaban luar pada awal abad masehi, yaitu peradaban Dravidian, Sino-Tibitan, dan etnis Semit. Pendatang para pendagang ini sudah pasti bukanlah asli peribumi Indonesia. Mereka hanya meramaikan perdagangan di Nusantara dalam dunia modern. Peradaban Dravidian lebih akrab kita kenal dengan namanya India. Sementara peradaban Sino-Tibitan kita kenal sekarang dengan nama Tionghoa dan etnis Semit direpresentasikan dalam dunia modern pada budaya di Asia Tengah seperti Arab dan Yahudi dalam video ini. Tapi tolong, jangan diartikan bahwa ketika aku menyebut India atau Tionghoa maupun Arab itu mengacu pada warga keturunan negara India, negara Arab, dan Cina. Karena baik kerajaan Arab, Republik Cina, maupun negara India baru terbentuk pada abad 20. Sementara itu, para pedagang Dividia, Sink-Tibitan, sementara itu para pedagang Dravida, Sino-Tibitan, dan Semitik yang dulu datang ke wilayah Nusantara sama sekali tidak membawa atribut kenegaraan yang sekarang kita kenal di dunia modern. Dari antara tiga gelombang pedatang baru ini, orang Dravida India memulai perjalanannya lebih dahulu ke daerah Nusantara untuk berdagang sejak abad 1 Masehi. Sedangkan pendatang Sino-Tibitan baru melakukan eksplorisasi besar-besaran di perdagangan Nusantara sejak dinasti Hanruntu awal abad ketiga Masehi. Sementara itu, orang Semit mulai pertama kali berdatangan ke pulau Sumatera untuk berdagang dan menyebarkan agama pada abad 7 Masehi, pada awal abad Masehi kebudayaan India dijadikan tolak ukur kemajuan suatu suku. Daerah pada penguasaan lokal berlomba-lomba untuk mengadopsi budaya India termasuk agama Hindu, bahasa sang seketah, dan tulisan pahlawah agar bisa dianggap keren. Jadi deh tuh, kerajaan-kerajaan awal bercorak India di Nusantara dan mulai kerajaan Salaka, Nagara, kerajaan Kutai, kerajaan Tarum Negara, dan lain-lain. Sementara itu, catatan sejarah awal tentang kedatangan masyarakat Sino-Tibitan ke wilayah Nusantara ditandai oleh catatan perjalanan bisu bernama Fashian pada awal abad 5 Masehi yang gak sengaja terdampar ke wilayah Nusantara karena badai. Selain itu, bisu Yijing Aitising pada abad 8 Masehi dari dinasi Tang juga melaporin tentang sebuah kerajaan mariting yang sangat besar di Sumatera yang dia sebut sebagai Sanfotsi, padahal yang dia maksud itu kerajaan Sriwijaya pada abad 7 Masehi. Para pedagang dari Arab mulai berdatangan ke Pulau Sumatera. Para pedagang Arab ini berperan sebagai distributor komoditas dan hasil bumi Nusantara seperti cengkeh dan pala dari Maluku di Pasar Timur Tengah maupun Eropa. Perdagangan Arab dan lokal dari Nusantara ini semakin penting untuk sedih perekonomian Timur Tengah hingga gosip politik di kawasan Nusantara ini pun sampai menjadi buah bibir di Jazira Arab. Contohnya adalah cerita tentang Maharaja Zabak atau Sriwijaya waktu berantem sama raja dari Khmer, Kamboja yang beritanya sampai tersebar luar di masyarakat Timur tengah pada abad 13 Masehi. Sejak abad pertama Masehi, Nusantara itu tidak lagi eksklusif dihuni oleh bangsa Austronesia maupun campulan Melanesia di mana para pendatang baru sudah mulai bermunculan dari wilayah Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Sebagian besar pendatang ini memiliki peran sosial berbagai pedagang dan rohaniawan dan tidak sedikit juga yang memutuskan buat menetap dan kawin campur dengan orang lokal Indonesia. Mirisnya kedatangan budaya India, Tiongkok, dan Arab ini masih banyak salah dimengerti oleh masyarakat umum dan sedikit banyak menjadi bahan pemicu konflik rasial di Indonesia. Nah, sudah menjadi tugas aku sebagai host di sini untuk meluruskan pemahaman yang keliru ini. Jadi, aku putuskan untuk membahas secara khusus kedatangan dari tiga budaya yang masuk pada awal abad Masehi ini. Pertama, kedatangan etnis Tionghala atau Sino-Tibitan. Setelah Fasian dan Nijing yang aku sebut padi di aspora masyarakat dari Tiongkok berlangsung dalam beberapa gelombang-gelombang pertama yang cukup besar dipengaruhi oleh kebijakan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hwikra Mawardana yang liberal dan memperbolehkan semua orang dari ras dan agama ataupun untuk pedagang dan menyebarkan agamanya di daerah kekuasaan Majapahit. Kebijakan ini membawa peluang bagi lasa manah dari dinasti Ming, Zheng He, atau Cheng Ho, atau Ma San Bao, atau Sampo Kong yang beragama Islam untuk bola balek mengunjungi pantai utara Jawa bagian tengah untuk berdagang pada awal abad 15. Zheng He sendiri yang beragama Islam membawa rombongan Tionghoa Muslim, Buddha, Tao, dan Konghucu untuk berdagang bersama di Pulau Jawa. Gelombang migrasi kedua terjadi pada saat Gubernur Jendera Hindia Belanda Jan Petelzom Coyen berhasil menguasai Jayakarta pada tahun 1619 membangun kota baru bernama Batavia dari reruntuhan Jayakarta. Pada masa pembangunan itu tentu dia memerlukan pekerja, pedagang, dan penduduk kota dong. Masa kosong isinya? Cuma segelintir orang Belanda aja. Coyen yang mungkin saat itu khawatir banyak masyarakat lokal yang masih menyimpan dendam memutuskan untuk mendatangkan orang-orang dari tanah Tiongkok untuk dipekerjakan jadi buru dan pedagang. Tapi di satu sisi bukan berarti masyarakat mendatang Tionghoa ini berpihak pada Belanda. Seiring dengan semakin kompleksnya interaksi budaya sampai akhirnya terjadi peristiwa Maha Akbar yang sayangnya kurang diliput sama buku sejarah yaitu Geger Pecinan yaitu ketika orang-orang Tionghoa dari seluruh pelosok Jawa bahu-membahu dengan masyarakat Jawa atau lokal untuk melakukan pemberotakan melawan Belanda. Peristiwa ini berujung kepada pemisahan Kesultanan Mataram jadi empat kekuasaan terpisah. Di sisi lain, ternyata kebijakan Belanda yang antipati dengan masyarakat setempat membuat Belanda juga merekrut pekerja dan pedagang dari Tiongkok atau juga India dan Arab untuk bekerja dan dagang di belahan nusantara lainnya seperti Pontianap, Medan, Maluku, Papua, Makassar, Padang, dan lain-lainnya. Saking nggak percayanya Belanda dengan masyarakat lokal, dibuatlah perkampungan-perkampungan pencinan yang dibikin eklusif sama penjabat-penjabat Belanda. Nah, ini dia nih. Sumber pemasalahan berbau rasisme yang sampai sekarang masih menghantui kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hanya gara-gara ulah orang Eropa yang pada waktu itu selalu menganggap manusia perlu disklasifikasi sehingga akhirnya berujung pada justifikasi dan perilaku diskriminatif terhadap golongan etni tertentu. Hal itu berlalut-lalut menjadi dampak yang lebih luas dari mulai eklusifitas sampai kecemburuan sosial dan masih terus mengakar pada masyarakat modern Indonesia. Terlepas dari itu, semua masyarakat Tionghoa gelombang pertama dan kedua lebih akrat disebut sebagai peranakan karena relatif lebih membaur dengan masyarakat lokal. Sementara istilah Toto dialamatkan untuk keturunan Tionghoa yang melakukan migrasi pada gelombang ketiga yaitu pada awal abad 20 di masa ini. Revolusi Tiongkok yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen membawa pengolakan politik dan sosial sehingga banyak rakyat Tiongkok yang memilih untuk pergi ke India, Belanda untuk mengadun asik. Singkat kata, singkat cerita, ketiga gelombang migrasi inilah yang memperkaya kebinekaan Indonesia dengan memiliki etnis Tionghoa dengan jumlah sekitar 2,8 juta jiwa. Kedua, kedatangan etnis India atau Dravida, Tamil, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kedatangan etnis Tionghoa, kedatangan masyarakat India dan Arab tidak ditandai dengan gelombang atau peristiwa khusus melainkan melalui proses yang terjadi secara graduan. Seiring dengan meningkatnya sektor perdagangan di bumi Nusantara, semenjak perdagangan mulai ramai di Nusantara, banyak pedagang dari India dan Arab yang datang dan menetap menyebarkan agama dan menikah dengan orang lokal Nusantara. Pengaruh budaya India di Nusantara selain ditandai pada corak kerajaan Hindu pada awal abad masehi, juga sempat dipengaruhi aktivitas perdagangan Eropa di Nusantara pada abad 15-16. Banyak pelaut Portugis yang membawa orang-orang India bagian selatan atau Tamil untuk jadi buruh pekerja di pos-pos ataupun perkebunan Portugis. Hal yang sama juga terjadi saat zaman Belanda. Ketika Kota Medan lagi banyak melakukan pembangunan, pemerintah India Belanda merekrut banyak pekerja dari suku Tamil untuk bikin infrastruktur macam jalanan dan perumahan. Bahkan, sampai sekarang keturunan masyarakat Tamil mendiami negara Indonesia dan bisa kalian temuin di Kampung Madras atau dulu namanya Kampung Keling di Kota Medan. Masa iya ada masyarakat dengan budaya India yang tinggal di Indonesia. Kalau gak percaya coba kalian tonton salah satu video berikut ini. Berbeda dari suku Tamil orang-orang dari India bagian utara atau Gujarat Sikh Bengali dan sebagainya kedatangannya lebih mirip dengan cara orang Arab yaitu berdagang walaupun jumbahnya jauh lebih sedikit ketimbang keturunan Tionghoa. Keberadaan orang-orang India dan cukup menghiasi keanekaragaman asal-usul seluruh penduduk Indonesia. Keanekaragaman asal-usul seluruh penduduk Indonesia. Keanekaragaman asal-usul seluruh penduduk Indonesia zaman modern. Kedatangan ketiga etnis Arab atau Semit Arab dan lain-lainnya. Kedatangan etnis Arab di Kepulauan Nusantara berbeda dengan Tionghoa dan India karena tidak punya gelombang khusus yang menandai kedatangan mereka secara massal melainkan secara gradual perlahan namun konsisten. Sejak abad 7 Masahi etnis Arab datang ke Indonesia untuk berdagang dan sebagian untuk menyebarkan agama Islam. Sebagian dari mereka ada yang kembali tapi tidak sedikit juga yang memutuskan untuk menetap di wilayah Nusantara. Bahkan sebagian dari etnis Arab sangat membaut dengan masyarakat lokal seperti para pedagang Arab di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara sehingga mengadopsi nama keluarga lokal di sana. Beberapa kelompok lain membuat komunitas semi-eklusif terutama ketika zaman penduduk Belanda di mana etnis Arab juga sempat difasilitasi oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan dibuatkan perkampungan khusus untuk keturunan Arab di daerah Koja Batavia. Mayoritas keturunan Arab di Indonesia memiliki leluhur dari daerah Handramaut atau Yemen dan sebagian dari Arab Hijazi atau Saudi Qatar Oman Khoaid dan lain sebagainya. Lucunya saat ini jumlah masyarakat keturunan Handramaut di Indonesia malah jauh melebihi jumlah masyarakat di tempat asal leluhur mereka sekarang di Republik Yemen. Demikian malah latar belakang sejarah singkat tentang pembauran etnis Arab di Nusantara. Itulah sebabnya banyak nama-nama dan marga dengan corak Arab yang sering kita jumpai pada teman sekelas, tetangga, toko nasional, maupun para selebriti. Seperti nama Asegab, Sihab, Baswedan, Albar, Alatas, Jamal, dan lain-lain. Tentunya pembauran etnis Arab ini juga semakin memperkaya diversity di Indonesia. Jadi siapa orang asli pribumi? Jadi siapa orang asli pribumi Indonesia? Dari pembahasan panjang aku kali ini mungkin rasanya akan semakin sulit untuk menjawab pertanyaan siapakah orang asli pribumi Indonesia? Memang wajar kalau kalian jadi makin merasa bingung menjawabnya. Daerah Nusantara ini pada mulanya adalah tanah tak bertuan sampai akhirnya banyak kedatangan para pendatang sejak zaman Homo eretus hingga berbagai banyak. jenis dan rumput manusia datang dan akhirnya menyebur Nusantara ini sebagai rumah mereka. Dalam polemik sosial masyarakat modern Indonesia sebetulnya definisi dari kaum pribumi itu sendiri sangat rancu jika indikator pribumi adalah masyarakat yang paling lama tinggal. Berarti yang pantas disebut pribumi Indonesia yang asli adalah Homo eretus yang tinggal di Nusantara ini selama kurang lebih 1,5 juta tahun. Tapi jika definisi pribumi itu adalah manusia modern Homo sapiens yang pertama datang ke bumi Nusantara jawabannya adalah rumpun Melanesia yang sekarang direpresentasikan oleh suku-suku di Papua. Nah apakah itu berarti orang pribumi Indonesia? Itu cuma orang Papua. Terlepas dari semua itu aku pribadi sebagai host berpendapat bahwa pada hakikatnya semua penduduk asli Indonesia adalah pendatang jadi ya memang betul bahwa jadi ya memang betul bahwa warga keturunan Arab Semit India Dravida Tami dan Tinghoa Singtibitan di Indonesia adalah pendatang sebagaimana orang Melayu atau Astro-Melesia dan Papua Melanesia di Indonesia juga adalah pendatang Bumi Nusantara dulunya adalah tanah tak bertuan hingga para manusia dari berbagai rumpun kesukuan bertanglah silih berganti dan mengeklaim tanah ini adalah milik mereka Kekuasaan jatuh bangun dari zaman kerajaan Hindia Belanda sampai akhirnya kini menjadi negara Indonesia yang mewarisi keanekaragaman yang luar biasa Perlu kita ingat bahwa kekayaan budaya yang kita nikmati sekarang ini lahir dari proses asimilasi menerima perbedaan budaya menghasilkan budaya campuran dan akhirnya menjadi identitas bangsa yang baru bernama Indonesia demikianlah pembahasan kita tentang asal-usul orang Indonesia dan siapakah yang menjadi orang asli pi bumi Indonesia dari penjelasan ini kita jadi tahu kalau keanekaragaman etnis yang ada di Indonesia sangat beragam dan menarik untuk dipelajari satu persatu sekian video dari aku jangan lupa like, comment, subscribe tunggu lagi video next-next aku selanjutnya dadah